Heru Budi Hartono tiba di KPK sekitar pukul 9.30, kedatangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD DKI Jakarta ini merupakan yang kedua kalinya. Heru diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus suap yang menyeret anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi. Selain Heru, Arisman Wijaya Presiden Direktur PT Agung Podomorolen yang sudah menjadi tersangka dalam kasus suap anggota DPRD DKI Muhammad Sanusi juga diperiksa hari ini. Ya, skandal Raperda reklamasi mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Muhammad Sanusi akhir Maret lalu. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, petugas KPK menyita uang 1,1 miliar rupiah.